Halo selamat datang di terjemahan yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 11 halaman 94 yang ada puisinya The Road Not Taken oleh Robert Frost nah kita akan terjemahkan puisi ini nah kalau menerjemahkan puisi tidak bisa kata per kata ya harus menggunakan imajinasinya karena terjemahan itu terjemahan puisi akan berbeda dengan terjemahan teks formal nah kita lihat ini terjemahan versi saya jalan bercabang dua di sebuah hutan yang menguning dan maaf saya tidak bisa melewati keduanya dan jadilah seorang musafir lama aku berdiri dan melihat salah satunya jauh sejauh yang aku bisa ke tempat ia berbelok di rerimbunan kemudian melihat yang satunya lagi sama kelihatannya dan mungkin dianggap lebih baik karena berumput dan menggoda untuk dilalui terfikirkan juga untuk melewatinya persis seperti orang lain lakukan dan keduanya di pagi itu sama-sama membentang di daunannya tidak ada jejak hitam langkah oh saya kusimpan yang pertama untuk hari lain belum mengetahui bagaimana arah jalannya aku ragu apakah aku harus kembali aku bakal mengatakan ini sambil menghela nafas di suatu tempat jauh di masa depan dua jalan bercabang jalan bercabang dua di sebuah hutan dan aku aku mengambil yang jarang dilalui dan itu dan hal itu telah membuat semuanya berbeda nah itulah terjemahannya kemudian kita coba jawab diskusi pertanyaan pertanyaan untuk the road not taken atau jalan yang tidak diambil nah nomor satu apakah kamu pikir puisi apa tentang apakah puisi the road not taken menurut kamu ya kalau menurut saya ini salah satu pemikiran saja ini tentang dilema seorang manusia yang harus mengambil keputusan ya karena dalam kehidupan kita ini ada selalu minimal ada dua pilihan yang harus kita ambil salah satunya karena kita tidak bisa memilih keduanya ya yang kedua apakah kemungkinan dua jalan itu apa apa maksudnya representasi apakah dua jalan tersebut atau menyimbolkan menyimbol apakah dua jalan tersebut ya simbol dari pilihan ya pilihan hidup ya kita harus memilih ya itu simbolisnya dua jalan tersebut buatlah sebuah daftar kemungkinan dan diskusikan dengan teman kamu jadi kamu buat daftar dua jalan ini kira-kira tentang apa yang pertama kalau menurut saya itu tentang pilihan ya pilihan yang harus kita lalui seperti kalian nanti nanti setelah SMA pilihannya kemana apakah pilihan melanjutkan kuliah atau bekerja atau nganggur nah itu pilihannya kalau misalnya kuliah ada lagi pilihan jurusannya apa jurusan ekonomi sastra teknik atau apa nah itu itu pilihan pilihan yang harus kamu ambil nah kemudian apakah puisi puisi itu memilih diantara jalan tersebut ya dia mengambil jalan salah satu jalannya ya I took the one less traveled by ya dia mengambil jalan yang jarang dilalui yang tidak umum ya nah ini dia jalan mana yang kamu pikir dia pilih nah ini dia jalan yang jarang dia lalui atau yang tidak umum dilalui ya oleh orang lain misalnya pilihannya yang seperti saya katakan tadi setelah saya maaf barangkali orang tua kalian berkecukupan dan biasanya anak-anak yang orang tuanya berkecukupan akan memilih untuk kuliah umumnya seperti itu tetapi puisi ini tidak mengambil pilihan kuliah tetapi mungkin bekerja pilihannya atau kursus atau gimana dan itu tidak umum dipilih oleh anak-anak yang mempunyai yang memiliki orang tua berkecukupan nah seperti itu yang tidak umum ya tidak lazim kamu pikir puisi ini kontennya tentang pilihannya ya tentang memilih sesuatu berilah alasan untuk mendukung jawaban kamu itu ya karena disini dia ada dua jalan dua cabang jalan jalannya bercabang dua nah dia harus memilih dan pilihannya jatuh pada jalan atau pilihan yang jarang diambil oleh orang dan hal itu membuat semuanya berubah berbeda ya membuat semuanya berbeda nah untuk kalian yang ragu tentang isi puisinya puisinya saya berikan di deskripsi ya silahkan kalian cek terima kasih atas perhatiannya jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa sampai jumpa